Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channel saya oke teman-teman disini saya kedatangan HP pucu m3 ya teman-teman dan kornologinya kata orangnya HP ini tiba-tiba mati teman-teman kalau lihat dari kondisi handphone ini masih mulus banget ya masuk akal sih kalau tiba-tiba mati tetapi teman-teman yang sering saya jumpai dan saya terima servisan pucu m3 itu rata-rata penyakitnya itu tiba-tiba mati teman-teman oke di sini saya coba chest tetap tidak ada indikator menyala apapun ya sepertinya untuk HP pucu m3 atau m3 ini penyakitnya sejak lahir ya teman-teman oke di sini saya colokkan ke komputer di sini ada keterangan Qualcomm CD Loader 9008 jadi kedetek ya handphone ini masih kondisi mati tetapi masih didetek di komputer teman-teman nah ini masih ada harapan di teman-teman biasanya yang sering saya lakukan saya colokkan kabel USB di komputer dan saya colokkan itu masih kedetek oleh komputer teman-teman dan sering terjadi itu rata-rata seperti ini untuk HP pucu m3 atau m3 ini teman-teman memang benar-benar penyakit sejak lahir untuk handphone ini Oke teman-teman untuk cara mengatasinya saya lakukan cara pembongkaran terlebih dahulu ya karena untuk kerusakan handphone ini biasanya nih teman-teman kerusakannya pada hardware ya maka dari itu di sini saya bongkar terlebih dahulu semuanya untuk melakukan perbaikan pada hardware-nya teman-teman karena sering banget HP pocho ini yang saya jumpai yaitu mati total tetapi ketika dicolokkan kabel USB ke komputer atau ke laptop itu terdetek ya drivernya atau Qualcomm ya di sini chipsetnya Qualcomm ya jadi kedetek di komputer teman-teman ini tanda-tanda masih bisa kita benahi teman-teman dengan cara sederhana dan trik yang sederhana juga triknya sangat mudah kau teman-teman jadi teman-teman perhatikan video ini hingga selesai dan silakan yang suka video ini di like ya oke di sini saya lakukan pengukuran terlebih dahulu ya Apakah terjadi shot pada handphone ini atau aman dari shot teman-teman Oke saya cek terlebih dahulu di kutub positif saya letakkan di ground ya dan yang kabel hitam saya cari di soket baterainya diletakkan di soket baterainya maksud saya nah disini ini tidak ada shot teman-teman jadi disini normal ya Oke sekarang saya coba cek baterainya baterai ini masih bisa digunakan apa memang baterai ini tiba-tiba mati atau bermasalah Oke saya balik lagi ke min plusnya nah mantap baterai juga masih normal teman-teman Nah saya coba lagi pastikan masih normal ya Oke untuk baterai aman ya teman-teman dan untuk kondisi jalur soket baterainya pada PCB nya atau pada mesinnya juga tidak ada shot teman-teman Oke sekarang saya akan coba tembak ya menggunakan aktifator ini sekarang sekarang saya coba tembak nih baterainya Apakah baterai ini kosong atau memang handphonenya yang mati teman-teman saya coba terlebih dahulu ya jadi teman-teman ketika untuk service HP itu jangan lakukan hal yang parah terlebih dahulu ya atau ganti tiba-tiba ganti IC atau bongkar-bongkar mesinnya tiba-tiba ganti hardware nya ya jangan terlebih dahulu teman-teman kita lakukan yang sederhana Oke disini sudah menyala hijau ini artinya sudah masuk ya untuk tembak sitrum nya teman-teman untuk istilahnya bantuan CES ya langsung menggunakan aktifator ya Oke kita coba cemak 15 menit saja ya teman-teman teman-teman Oke setelah 15 menit disini saya CES saya buka dulu dan setelah itu saya akan coba nih saya coba akan pasang nih soket baterainya nih teman-teman Oke saya coba pasang kita lihat hasilnya Apakah hidup ya jika hidup ya Alhamdulillah ya jika tetap mati ini kita harus eksekusi lebih lanjut bismillahirrahmanirrahim Hai aduh ternyata tetap kondisinya masih mati total teman-teman Oke tetap tidak mau ya di sini mesinnya sampai saya tekan mungkin kurang menyentuh ya tombol on off nya ternyata tetap tidak mau menyala Oke jika sudah seperti ini teman-teman tidak perlu kita tunggu-tunggu lagi nih Oke Oke saya coba lagi saya belum puas nih saya tekan lagi mesinnya agar fleksibel dan mesinnya itu menyentuh di jalur on off nya ternyata juga tidak bisa Hai ternyata juga tidak ada indikator charger dalam handphone ini jadi handphone ini tetap mati teman-teman Hai nah tetap mati ya Hai bener-bener sejak lahir HP ini penyakitnya mati tiba-tiba Oke tanpa basah-basi lagi sekarang saya akan copot terlebih dahulu fleksibel LCD nya dan juga fleksibel baterainya Hai dan saya buka terlebih dahulu untuk mesinnya nih ini teman-teman Oke bagi teman-teman ya yang sering menjumpai handphone seperti ini HP tipe ini persis ya jika terjadi seperti itu jangan lupa colokan kabel USB nya ke komputer kalian dulu baru kalian lihat di tampilan komputer kalian apakah terdetek atau tidak jika terdetek itu 95% itu masih bisa tertolong teman-teman tetapi apa sudah tidak terdetek sama sekali itu beda lagi ya teman-teman Oke yang sering terjadi di sini biasanya di di bagian ini teman-teman Oke perhatikan di sini saya akan terbesar terlebih dahulu ya Oke di bagian ini teman-teman perhatikan nah di bagian ini ya Oke di sini saya buka terlebih dahulu ya tutup kaleng untuk tutup mesinnya ini teman-teman Hai nah sudah terbuka nah di bagian ini teman-teman nah bagian ini IC apakah ini ini IC PMI teman-teman atau IC powernya teman-teman Oke caranya sangat mudah teman-teman jadi teman-teman lakukan saja Rehot terlebih dahulu ya atau kita panasi Oke saya pasang flip terlebih dahulu lanjut dipanasi beberapa menit saja ya dan ukuran panasnya ukuran blowernya jangan sampai terlalu panas teman-teman oke kita panasih jadi teman-teman cukup panasih saja ya jangan dicopot ya teman-teman ya nah apabila dipanasi itu tidak mau menyala baru kalian bisa ganti IC PMI nya di sini saya coba Rehot saja teman-teman tapi yang sering saya lakukan untuk handphone-handphone dan pucu M3 ini yang sering terjadi seperti ini sering kali saya lakukan dengan cara ini kebanyakan berhasil dan awet sih teman-teman sampai sekarang banyak yang tidak kembali teman-teman itu artinya biasanya kondisi IC PMI nya mungkin masih kondisi lumayan bagus tetapi jika kondisi IC PMI nya itu kurang bagus walaupun kita rehat dan dan hidup kembali direhot dan hidup kembali itu biasanya tidak lama akan mengalami masalah atau mati kembali teman-teman itu artinya IC PMI itu kurang bagus dan perlu diganti teman-teman akan tetapi jika IC PMI nya itu masih kualitasnya masih lumayan bagus itu biasanya direhot itu masih lumayan awet teman-teman dan saya sudah sering lakukan itu saya lakukan rehot tapi Alhamdulillah masih banyak yang tidak kembali jadi tidak ada yang kembali lagi atau mati kembali itu nggak ada teman-teman oke sekarang saya sudah pasang soket LCD nya dan Jaya juga pasang soket baterai nya dan bismillahirrohmanirrohim kita tinggal coba nih kita hidupkan semoga IC nya ini masih kualitasnya masih bagus ya oke masih belum menyala saya coba C saja teman-temannya agar bisa dipastikan handphone ini wah nyala ya teman-teman mantap oke mungkin tadi saya tekan on off nya mungkin kurang pas ya kurang tepat ya dudukan mesinnya oke sekarang saya coba tekan saja teman-teman terkadang kalau kurang tekan kondisi dudukan mesin itu kurang pas itu tidak menekan ke fleksibel on off nya jadi untuk menghidupkan itu tidak bisa teman-teman oke sekarang saya coba benahi ya yang penting disini handphone sudah nyala teman-teman yang tadinya di chest tidak mau nyala indikator apapun tidak keluar gambar apapun tadi saya coba chest sudah menyala ini artinya handphone ini sudah ada tanda-tanda mau normal dan kita harus pastikan benar-benar handphone ini normal dengan cara yaitu baru hidupkan sampai ke tampilan menu teman-teman oke teman-teman ini penting ya pastikan dudukan mesin ini posisinya tidak renggang ya dengan fleksibel on off nya ya jika renggang itu biasanya tidak mau nyala karena jalur di mesin ke fleksibel on off nya itu tidak menyentuh biasanya jadi tidak mau dihidupkan kayak di sini saya coba hidupkan Hai nah mantap ya Jadi kalau dudukan mesinnya sudah pas itu sudah tersentuh dengan fleksibelnya nah pasti kalau handphonenya normal pasti bisa dihidupin Oke kita tunggu nih teman-teman di sini sudah masuk di tampilan boting nih ya nah ini semoga aja boting ini terlewati dan bisa masuk ke tampilan menu nih jika ceket di tampilan boting seperti ini wah itu lain lagi teman-teman nah mantap ya di sini sudah sudah masuk di tampilan lock screen ya di tampilan menu teman-teman wah ternyata di sini sepertinya masih ada yang perlu ditekan nih teman-teman ada keterangan penutupan apa tadi ya itu biasanya gara-gara di sini habis bongkar dan dipasang nah jangan menutup area airpon mungkin di sini ada yang tertutup ya tadi ya oke saya coba lagi nih Oke saya coba mungkin harus tekan tombol fluma atas biasanya itu ada keterangannya di sana Hai nah muncul seperti ini tapi ini handphone ini sudah normal nah di chest pun juga sudah masuk nih oke saya pasang aja ya kali ya teman-teman ya agar tidak tertutup di area airponnya itu ada keterangan jangan menutup area airpon mungkin tertutup ya jadi mungkin sensornya ini tertutup atau harus tekan volume cuma atas nih ada keterangannya nih Hai kisah tekan saja Hai Oke masih belum tapi sudah jelas ya handphone ini sudah normal teman-teman saya pasang aja terlebih dahulu baru saya akan coba tekan lagi nih on offnya nih oke di sini saya pasang terlebih dahulu nih anten signalnya ini di sini terkadang kebanyakan ketika sudah kita bongkar terkadang lupa ya untuk pasang ya jika lupa dan tidak terpasang ini signal biasanya tidak peka teman-teman atau kadang hilang Hai Oke lanjut sudah terpasang dan saya akan coba Oh masih belum Wah masih belum rapet nih kayaknya wah bandil banget nih HP ini ya yang tadinya tiba-tiba mati sekarang mau dihidupin malah area penutupan airpon Wah oke tekan tombol atas ya disitu ada keterangan bintik-bintik tombol atas tadi teman-teman nah sudah bisa Oh waduh disini ada polanya ya teman-teman Oke saya coba ke panggilan darurat saja ya untuk memastikan handphone ini sudah bisa disentuh sudah normal juga teman-teman Alhamdulillah ya disini saya tidak tahu dengan polanya teman-teman karena handphone ini tadi diantarkan ke konter saya terus saya kasih nota dan handphone ini ditinggal jadi tidak ditunggu ya oleh orangnya nah mantap ya di chest pun juga sudah masuk teman-teman oke banget mantap Alhamdulillah ya jadi tinggal ngasih kabar ke orangnya kalau handphone ini sudah selesai dan sudah siap digunakan oke untuk ngecasnya juga sudah masuk layar sentuhnya juga semuanya sudah normal Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh